Tidak ditemukan adanya DNA selain empat korban yang ada di TKP tersebut. Yang dikatakan jenazah berbicara itu sebetulnya di situ dengan melalui bantuan kita. Kalau kita nggak lakukan pemeriksaan maka akan tetap menjadi misteri bagaimana jenazah itu meninggal. Jendazah ini dia berhak untuk diketahui sebuah kematiannya apa. Kalau memang ada tanda-tanda pidana di sana, ada pelaku yang menyebabkan dia meninggal, maka udah haknya dia untuk diinvestigasi. Kayak kita main puzzle. Ada puzzle ini, puzzle ini, puzzle ini, dan kemudian kita coba rangkai dan akhirnya utuh gitu ya. Ada tanda-tanda macam mana jenazah 4. Biasanya, pekerjaan dokter identik dengan pasien atau orang sakit. Tapi dokter yang satu ini lebih banyak berurusan dengan mayat. Bagi dokter forensik, berhadapan dengan mayat bukanlah hal yang menyeramkan seperti di benak kebanyakan orang. Otopsi itu dari bahasa Yunani autos dan opsonin. Jadi artinya melihat sendiri. Alat-alat bantu untuk melakukan otopsi. Di sini ada otopsi set. Saya jelaskan ada, tentunya ada beberapa jenis pisau ya. Di sini ada, yang lebih pendek ini untuk membuka organ tubuh. Baik itu kulit kepala maupun kulit daerah leher, dada, dan perut. Kemudian yang bentuknya, pilahnya lebih panjang ini. Ini kita gunakan biasanya untuk memotong, mendeseksi otak. Buat saya, forensik ini menyenangkan dan banyak tantangannya. Ia bernama lengkap Dr. Ade Firman Syah Sugiharto. Dr. Ade jatuh cinta pada bidang forensik sejak 13 tahun lalu. Ia merupakan lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dengan pendidikan dokter spesialis forensik dan mediko-legal. Tak cuma seorang praktisi, Dr. Ade juga bekerja di almamaternya sebagai dosen FKUI. Ia pernah menjabat sebagai ketua perhimpunan dokter forensik Indonesia. Kini ia berkiprah di rumah sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta di bidang serupa dengan ilmu yang ia geluti semasa kuliah. Sejak kecil, Dr. Ade mengaku menyukai permainan puzzle. Hobi inilah yang sedikit banyak ikut mengantarnya pada profesi yang kini ia geluti. Saya suka puzzle, tapi kalau detektif ya so-so lah buat saya. Dibanding CSI sebenarnya saya lebih suka law and order ya daripada CSI. Bukan iklan ya, bukan iklan. Tapi saya paling suka puzzle. Kamar jenazah, ruang autopsi, ruang peningin jenazah, dan ruang pemulasaraan biasanya menjadi area yang paling dihindari oleh pengunjung di RSCM. Namun, bagi Dr. Ade, area-area itulah yang justru ia sambangi sehari-hari. Biasanya begitu datang, kita akan lakukan pemeriksaan luar dahulu. Setelah lakukan pemeriksaan luar dan selesai, kemudian jenazah akan kita masukkan ke dalam ruang freezer. Di instalasi forensik dan pemulasaraan jenazah RSCM ini, kita memiliki ada 6 buah freezer dengan kapasitas maksimal sekitar 32 jenazah. Di sini, semua jenazah yang sudah kita otopsi ataupun jenazah yang memerlukan layanan pemulasaraan, maka kita lakukan pemulasaraan secara sesuai dengan agama dan keyakinan dari jenazah tersebut. Yang beragama Islam, kita mandikan dengan Islam. Kalau yang non-Islam, non-Muslim juga kita bersihkan dan kita tata laksana sesuai agamanya. Setelah kita mandikan, kemudian kita kafankan, atau bila jenazah itu non-Muslim, maka kita akan bungkus dengan kain dan kemudian kita makankan. Ada keluarganya atau tidak ada keluarganya, semua harus kita tata laksana dengan sesuai dari agama tersebut. Di RSCM, dalam urusan membedah mayat, dokter adik tidak bekerja sendirian. Ada jurubedah lain yang memperlancar kerjanya. Kebanyakan mereka yang membantu berasal dari mahasiswa kedokteran yang sedang menjalani tugas praktik. Sebetulnya kalau otopsi itu, kita, istilahnya saya sendiri melakukan juga bisa. Namun di sini, di RSCM ini kita lakukan dalam tim. Jadi ada, tadi saya selaku dokter penanggung jawab layanan, dokter spesialis forensik. Kemudian ada adik-adik, dokter-dokter umum yang sedang pendidikan, dokter spesialis forensik. Kemudian ada mahasiswa kedokteran, lalu ada peserta pelatihan teknisi forensik. Tak cuma bertugas membedah jenazah, profesi ini juga mengharuskan dokter adik juga menekuni bidang hukum. Dan kerap membuatnya bersinggungan dengan kepolisian. Polisilah yang sering meminta bantuan dokter adik untuk mengungkap beragam kasus kematian yang dianggap janggal. Kalau kita di klinisi yang lain, itu kan ya murni kalau nggak di tempat praktek, di klinik, di rumah sakit ya. Tapi kalau forensik tidak, kita datang ke TKP. Kita bertemu dengan penasehat hukum, kita bertemu dengan penyidik kepolisian, dengan kejaksaan, kepengadilan. Kadang juga kita ke TPU untuk melakukan ekshumasi. Nah, ini hal-hal yang menurut saya sangat menantang dan menurut saya unik dan tidak ditemukan di klinis yang lainnya. Kami melihat mana jenis kekerasan penyebabnya, jenis kekerasannya. Dan disitulah kami melihat bagaimana efek dari kekerasan tersebut ke dalam tubuh manusia. Bekerja sebagai ahli patologi forensik, membuat dokter adik kerap terlibat dalam pengungkapan kasus-kasus kriminal besar yang menyita perhatian publik. Salah satu kasus terbesar yang pernah ia tangani adalah kasus pembunuhan perencana terhadap Brigadir Yosua yang dilakukan terpidana mati mantan Kadif Propampori, Irjen Verdi Sambo. Telah memutuskan untuk menetapkan saudara FS sebagai tersandar. Saya bersalah dan menyesal karena amarah dan emosi. Dokter adik ditunjuk langsung oleh kepolisian sebagai ketua tim autopsi ulang atau ekshumasi jenazah Brigadir Yosua. Kemarin kasus Brigadir Yosua itu alhamdulillah dalam kita temukan tubuh jenazah itu masih relatif baik. Beberapa bagian masih jelas karena juga mungkin sudah diformalin juga dan juga dimakamkan dengan peti. Dan petinya pun masih cukup baik, masih baik, tidak terpengaruh oleh hewan-hewan pengerat. Sehingga tubuh jenazah pun juga masih baik. Sebetulnya hal semacam ini, ini hal yang kalau boleh saya sampaikan pertama kali di Indonesia untuk kita kerjakan. Otopsi dilakukan dua kali dan dua-duanya proyusisi ya. Tapi ya memang harus dilakukan karena waktu itu juga publik juga memiliki tingkat ketidak keraguan yang cukup besar ya. Ekshumasi ini melibatkan personal TNI dan sejumlah guru besar forensik dari berbagai kampus ternama di Indonesia. Alhamdulillah pertama dari penyidik memberikan kelulasan kepada tim kami untuk melakukan pemeriksaan, untuk melakukan diskusi dan penelahan kasus ini. Dan memang kalau dikatakan intervensi sama sekali tidak ada. Baik itu dari pihak kepolisian, dari manapun lah ya, tidak ada yang mengintervensi. Tim kami bisa bekerja dengan leluasa, dengan enak, dengan nyaman, dan bisa menyimpulkan dengan sebaik-baiknya. Besarnya animu masyarakat terhadap kasus ini sempat menjadi beban tersendiri bagi dokter Ade dan timnya saat itu. Kalau saya melihatnya gini, beban beratnya justru bukan beban berat dari sisi keilmuan. Bagaimana kita bisa menegakkan suatu kesimpulan dari tindakan yang sudah diotopsi. Jadi kekhawatiran pertama saya adalah itu. Selama kita menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya, insya Allah saya bisa mempertanggungjawabkan itu sampai kemanapun juga. Sampai ke dunia internasional pun juga saya siap mempertanggungjawabkan. Tapi kalau kita berdasarkan kepentingan A, kepentingan ANU, kepentingan itu tentunya akan menjadi sulit. Iya, sekalipun tidak sesuai dengan harapan publik. Kala itu, harapan besar publik berada di pundak dokter Ade bersama timnya. Publik berharap agar kasus ini terungkap sejelas-jelasnya melalui ekshumasi yang dilakukan tim independen. Kendati, dokter Ade memilih untuk irit bicara saat penyidikan terhadap kasus ini masih bergulir. Inilah yang sempat membuat sebagian publik kecewa. Menjadi perdebatan setelah selesai itu semua pemeriksaan, di mana publik itu menginginkan adanya penjelasan waktu itu. Namun, proses juga masih masa penyidikan tentunya ada hal-hal yang saya tidak bisa ungkapkan secara gamblang pada waktu itu. Dan itu yang memang menjadikan publik semacam, menjadi agak kecewa terhadap saya. Namun, memang itu harus saya pegang karena di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pun, apa yang saya sampaikan, bila mana itu dianggap mengganggu jalannya penyidikan itu saya harus tutup. Buat saya pertarungan sebenarnya adalah ya pada saat di pengadilan. Di saat penyidikan dan saat pengadilan. Di situlah saatnya kita bisa menunjukkan kepada publik, memastikan bahwa apa yang kita kerjakan itu benar-benar sahih. Melalui kerja Dr. Ade dan tim, akhirnya diketahui seterang-terangnya sebab kematian Brigadirio Suwa. Yang sebetulnya yang sangat bisa meyakinkan hakim waktu itu adalah bahwa luka tembak yang di dada dan di kepala itu adalah luka tembak yang fatal. Dan luka tembak yang terjadi di kepala, bagian belakang, itu adalah luka tembak yang terjadi terakhir. Alur lintasan anak luru yang masuk ke dalam belakang kepala itu, dia akan mengenai batang otak. Dan kemudian alurnya itu merusak tulang karang, tulang atap rongga bola mata, dan kemudian dia akan keluar dari hidung, puncak hidung. Mengenai, alur lintasannya mengenai batang otak itulah yang menimbulkan orang itu mati seketika. Kasus berikutnya yang pernah Dr. Ade tangani adalah kasus kematian 4 orang dalam 1 keluarga di Kalideres, Jakarta Barat pada Kamis 10 November 2022. Kasus ini terbilang rumit untuk dipecahkan kepolisian karena minimnya alat bukti dan saksi. Selain mengumpulkan bukti di tempat kejadian perkara, titik terang dari kasus ini juga salah satunya bertumpu pada kerja-kerja forensik. Bagi Dr. Ade, kasus kematian 1 keluarga di Kalideres ini memang tergolong menantang. Jadi menantang sekali karena pemeriksaannya tidak hanya pemeriksaan luar dan dalam jenazah, kita periksa juga histopatologi jaringannya, kita periksa juga toksikologinya, bagaimana data di TKP itu bisa menunjang dari pemeriksaan forensik, dan kemudian ada informasi baru, kemudian kita lakukan pemeriksaan ulang dari jenazahnya, atau misalnya kita temukan juga ada, dan hasil pemeriksaan ini ternyata mendukung juga dari psikologi forensik. Jadi kolaborasi yang seperti ini, kolaborasi multidisiplin seperti ini yang ternyata bisa memberikan hasil pemeriksaan yang saintifik sekali, dan sangat sahih ya, firm bagi penyidik pun juga mengatakan bahwa ini tidak ada tanda-tanda pidana. Sepanjang berkarir sebagai dokter forensik, tak semua kasus kematian tak wajar berhasil dokter Ade pecahkan. Ada pula kasus kematian yang sampai saat ini sulit diungkap dan masih misterius. Waktu itu bahkan belum masa-masanya KTP elektronik, sidik jari itu belum banyak di data. Sekarang itu sangat membantu sekali, ya KTP elektronik itu pengambilan data sidik jari itu sangat membantu. Karena dengan alat mambis itu penyidik inafis bisa langsung lebih bagus. Karena waktu itu jenazahnya dirusak oleh pelaku, mukanya itu sudah tidak ada, matanya dicongkel, banyaklah kegiatan-kegiatan sehingga wajah itu sudah tidak bisa kita kenali lagi. Jadi, waktu itu kita coba rekonstruksi, masih dapat, sebagian masih berbentuk, namun sudah tidak baik lagi lah ya. Kita dapatkan golongan darahnya, namun DNA pembandingnya tidak bisa kita dapatkan. Karena tidak ada yang menyatakan hilang. Nah itu sampai, itu yang waktu itu sampai, sampai saya juga berpikir, ini kenapa ya orang meninggal ini dan bagaimana kelanjutan kasusnya, itu juga saya masih menjadi misteri. Terima kasih telah menonton!